Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika kelas 4 Kita masih membahas tentang keliling dan luas bangun datar Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas keliling dan luas dari persegi dan persegi panjang Nah, dalam video kali ini, kita akan belajar mencari keliling dan luas bangun datar segitiga Nah, anak-anak, bapak sudah punya 3 gambar segitiga Dengan jenis yang berbeda, yang pertama, ini adalah segitiga ABC Segitiga ini adalah segitiga sama sisi Dan yang kedua, ini adalah segitiga siku-siku Karena salah satu sudutnya berbentuk siku-siku Segitiga KLM ini memiliki ukuran yang berbeda 3 cm, 4 cm, dan 5 cm Dan yang ketiga, ini adalah segitiga sama kaki Karena hanya ada 2 sisi yang sama Jadi berbentuk kaki dan alasnya berbeda Maka ini segitiga P, Q, R, ini adalah segitiga sama kaki Pertama, kita akan melihat atau mencari dulu keliling dari segitiga-segitiga ini Untuk mencari keliling, itu hampir sama dengan persegi dan persegi panjang Kita cukup dengan menjumlahkan sisi-sisinya Maka kita bisa langsung mengerjakan Kalau untuk keliling itu tidak sulit Keliling sama dengan sisi ke-1 ditambah sisi ke-2 ditambah sisi ke-3 Nah, ini sisi ke-1, ke-2, dan ke-3 itu bisa kita ganti dengan ukuran Sisi pertama kita sebut saja yang ini 5 cm Kemudian sisi yang ke-2 ini Karena sama sisi berarti sama ya 5 cm Dan sisi yang ke-3 juga sama 5 cm Maka kalau kita jumlahkan 5 tambah 5 tambah 5 Hasilnya adalah 15 cm Jadi keliling segitiga ABC adalah 15 cm Yang ke-2, keliling segitiga KLM Kita cukup menjumlahkan sisi-sinya juga K sama dengan K atau keliling Sama dengan S1 Sisi 1 ditambah S2 atau sisi 2 ditambah S3 atau sisi 3 Sama dengan Sisi pertama yang ini 3 cm Ditambah sisi ke-2 Yang ini 4 cm Ditambah sisi 3 5 cm Kita jumlahkan 3 tambah 4 sama dengan 7 7 tambah 5 sama dengan 12 cm Nah ini adalah keliling segitiga KLM Yang ketiga Keliling segitiga PQR K sama dengan Sisi pertama ditambah Sisi kedua ditambah Sisi kedua ditambah Sisi ketiga Sama dengan Sisi pertamanya kita ambil yang ini ya 4 cm Ditambah 8 cm Ditambah 8 cm Sama dengan 4 tambah 8 12 cm 12 cm 12 ditambah 8 Sama dengan 20 cm Nah ini adalah Keliling Dari Segitiga rumusnya 1 tambah S2 Tambah S3 Sampai disini Bisa dipahami ya Untuk mencari Keliling Segitiga Nah anak-anak Sekarang kita akan masuk ke dalam Luas Segitiga Untuk mencari luas Segitiga Kita harus tahu dulu Bagian pada segitiga ini Yang akan disebut sebagai Alas dan tinggi Jadi dalam segitiga itu Ada alas Ada tinggi Yang mana yang disebut alas Dan yang mana yang disebut tinggi Alas itu adalah Salah satu sisi Dari segitiga Biasanya kalau pada gambar Mungkin letaknya ada di bawah ya Tetapi ini sebenarnya tidak selalu Jadi alas itu bisa saja Tidak di bawah Misalnya kita lihat segitiga ABC ini Ini segitiga sama sisi Sebenarnya sisi manapun Bisa menjadi alas Karena ukurannya sama Kalau segitiga siku-siku Ini pada gambar dengan posisi Seperti ini Ini bisa kita sebut sebagai alas Sisi KL Yang berukuran 3 cm ini Sebagai alas Ya Tetapi Bisa juga Ini yang M sama M K ini Atau K M ini Sisi yang 4 cm ini Juga bisa menjadi alas Jadi tergantung nanti Ditentukan alasnya yang mana Kemudian kalau Untuk segitiga PQR Pada umumnya Yang menjadi alas adalah bagian Yang 4 cm Sisi PQ Tetapi tidak menutup kemungkinan Mungkin Dalam soal ada yang diminta ini Sebagai alas Itu bisa saja Ya Tetapi nanti akan berpengaruh Kepada tingginya Jadi alas itu adalah Bagian Salah satu sisi Pada segitiga Ya Nah lalu Bagaimana dengan tinggi Tadi kita sudah Mendengar bahwa Ada alas dan ada tinggi Nah dalam segitiga Yang dinamakan tinggi itu adalah Garis yang tegak lurus Dengan alas Maka tadi Bapak bilang Alas itu bisa sisi yang mana saja Tetapi tinggi Tinggi itu akan tegak lurus Dengan alas Misalnya Garis alasnya Seperti ini Ya Maka Tingginya adalah Ini Tegak lurus Artinya 90 derajat Kalau misalnya Alasnya adalah yang miring Seperti ini Maka Tingginya harus tegak lurus Nah seperti itu Kurang lebih Ya jadi Tinggi itu adalah Garis yang Tegak lurus Dengan alas Nah kita lihat Pada Segitiga yang pertama Segitiga ABC Segitiga ABC ini Alasnya 5 cm Maka Tingginya adalah Ini Dari ujung C Dari titik C Itu tegak lurus Dengan alas Maka Nah Ini yang dinamakan tinggi Ini tinggi segitiga Kalau segitiganya kita putar Maka Maka Tetap yang tegak lurus Dengan garis AB ini Itu dikatakan tinggi Nah kemudian Kalau segitiga yang kedua Kalau alasnya yang 3 cm Maka tingginya adalah Sisi KM ini Yang 4 cm Kemudian Kalau segitiga sama kaki Seperti ini Alasnya 4 cm Maka tingginya adalah Ini dari titik R sampai ke Ini tegak lurus Ya Jadi garis yang tegak lurus Dengan alas Ini tinggi Lalu Untuk mencari Luas segitiga Kita Perlu rumus Untuk rumusnya ini Luas segitiga adalah L besar Sama dengan Setengah Kali Alas Kali Tinggi Atau Bisa juga Kurung buka Alas Dikali Tinggi Dibagi 2 Ini adalah rumus Luas segitiga Maka kita harus tahu dulu Mana alasnya dan mana tingginya Nah kalau dalam segitiga seperti ini Apakah kita bisa mencari luasnya Tidak bisa Karena kita belum tahu tingginya Maka kita anggap saja Misalnya tingginya adalah 4 cm Baru kita bisa Menghitung luasnya Maka Kita coba cari luasnya ya Luasnya sama dengan Nanti terserah anak-anak mau pakai Rumus yang pertama Atau yang kedua Kita coba rumus yang pertama ya Setengah Setengah Kali alas Kali tinggi Berarti Setengah Atau 1 per 2 Dikali Alasnya 5 cm Dikali Tinggi Tingginya 4 cm Setengah Dikali 5 Dikali 4 Ini Cara mudah Langsung berikan saja Cara mudahnya ya Cara mudahnya adalah Dengan Memilih salah satu dari Angka ini Yang bisa dibagi 2 Jadi kalau ada perkalian pecahan Seperti ini Dikali pembilang Dibagi penyebut Ya Maka kita bisa pilih Misalnya 4 4 Dibagi 2 4 Dibagi 2 Hasilnya adalah 2 Ininya jadi 1 Nah jadi 1 per 1 itu Nilainya 1 1 kali 5 tetap 1 Tetap 5 ya Jadi 1 nya tidak berpengaruh Kepada Hasil Maka bisa langsung Kita tuliskan 5 Dikali 2 Jadi jawabannya adalah 10 cm Persegi Ingat Dalam luas Itu selalu ada Persegi di belakangnya ya Maka luas Segitiga A B C Dengan cara yang pertama Itu adalah 10 cm Persegi Kurang lebih Seperti itu Nah Kemudian kita lihat Luas segitiga yang kedua Nah luas segitiga yang kedua ini Kita akan pakai cara yang kedua Kita akan pakai cara yang kedua ya Jika alasnya 3 cm Maka tingginya 4 cm Dan kita sudah bisa Menghitung Luas segitiga KLM ini Maka kita tulis Luasnya sama dengan Ini kalau kita pakai cara yang ini Rumus yang kedua ya Kurungka Alas Dikali Tinggi Dibagi 2 Sama dengan Kita ganti alasnya dengan angka Satuanti Disini 3 cm 3 cm Dikali Tingginya 4 cm 4 cm Ini beri dalam kurung dulu ya Artinya yang di dalam kurung itu Yang dikerjakan terlebih dahulu Baru Dibagi 2 Sama dengan 3 dikali 4 cm Sama dengan 12 cm 6 cm Dibagi 2 Sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6 cm Persegi Nah ini adalah Luas segitiga yang kedua Luas segitiga KLM Seperti itu Ini tadi menggunakan cara yang pertama Ini menggunakan cara yang kedua Kalau tidak percaya dengan hasil ini Anak-anak bisa mencoba Yang pertama ini ganti dengan cara kedua Yang Segitiga KLM ini ganti dengan cara pertama Hasilnya Bapak yakin Pasti Sama Kemudian yang ketiga Segitiga yang ketiga Ini belum bisa kita hitung juga luasnya Kenapa? Karena tingginya belum ada Maka Kita harus Tahu dulu ukuran tingginya Misalnya ini tingginya kita buat saja 6 cm Maka kita bisa mencari luasnya Luas segitiga PKR Adalah Ini Bapak pakai cara yang kedua saja Rasanya akan lebih mudah yang ini bagi kalian ya Jadi luas Segitiga adalah Alas Kali Tinggi Dibagi 2 Sama dengan Kita ganti dengan ukuran angka Di sini Alasnya adalah 4 cm Dikali Tingginya Eh maaf Kalau ditulis tinggi ya Harusnya ditulis angka Tingginya adalah 6 cm Kurung tutup Dibagi 2 Sama dengan 4 dikali 6 Sama dengan 24 cm Dibagi 2 Sama dengan 24 dibagi 2 Hasilnya adalah 12 cm Persegi Ingat Ketika kita mencari luas Satuannya harus ada Persegi Karena yang dimaksud dengan Luas itu sebenarnya adalah Bidang di dalam bangun datar tersebut Nah ini untuk Segitiga dengan Bentuk-bentuk yang Mungkin masih Sederhana ya Seperti ini Nanti dalam video berikutnya Bapak akan beri contoh lagi Kalau misalnya Segitiganya Bentuknya berbeda Atau misalnya Posisinya berbeda Nah nanti bagaimana Cara menghitung luasnya Itu nanti akan Kita bahas Dalam video Pembelajaran selanjutnya Nah sekarang Anak-anak silahkan Belajari kembali Materi keliling dan luas Segitiga ini Silahkan berlatih Kembali Agar lebih Menguasai dan memahami Materi keliling dan luas Segitiga Demikian penjelasan dari Bapak Semoga bermanfaat Semoga anak-anak Bisa mudah Memahami Dan semakin mencintai Pelajaran Matematika Selamat belajar Salam sehat selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati